Sesusok mayat pria ditemukan mengambang oleh pencari cacing sutra di sungai Ngerowo, Keluruhan Gedung Soko, Turung Agung, Jawa Timur. Polisi dan warga setempat kesulitan saat mengevakuasi jenazah tersebut. Tidak ada identitas yang melekat di tubuh jenazah, namun polisi menemukan sebuah tas kecil di pinggir sungai. Di dalam tas tersebut terdapat piagam yang dikeluarkan oleh persaudaran Setia Hati Terate atau PSHT atas nama Samsul Bahri yang merupakan warga setempat. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Surya, David Yohanes, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang, David. Selamat petang, Siska. David, bisa dijelaskan, apakah sudah ada laporan terkait penyebab meninggalnya korban? Ya, sejauh ini belum ada kepastian penyebab meninggalnya korban. Tetapi polisi masih melakukan, sebelumnya telah melakukan identifikasi fisik di luar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke instalasi kedokteran forensik karena sudi dokter Iska Telungagung untuk menjalani visum. Jadi nanti dari hasil visum itu akan ketahuan detailnya apa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian sesuatu. Ya, David, bisa dijelaskan. Seperti apa kronologi lengkap dari penemuan jenazah tersebut? Ya, bisa saya gambarkan, sungai Ngerowo ini adalah salah satu lokasi wisata di kawasan kota Telungagung. Jadi ini ada, penama lokalnya adalah Ngerowo Waterfront. Jadi di pinggir-pinggir kali ini ada banyak sekali bangku taman. Kemudian pada siang hari juga dijadikan tempat untuk mencari ikan warga, mancing juga. Dan kadang juga dipakai untuk mencari cacing sutra. Jadi ketika ada jenazah yang ditemukan di tempat ini, warga jadi heboh. Jadi tempat yang biasa mereka gunakan untuk beraktivitas, ternyata ada ditemukan jenazah ini. Nah, seorang pencari cacing sutra yang awalnya menemukan jenazah ini, kemudian dilaporkan ke KETWRT, lalu diteruskan ke polisi. Dan polisi tidak menemukan identitasnya, karena waktu ditemukan hanya mengenakan celana, tanpa menggunakan baju. Tapi polisi menemukan satu tas, di dalamnya itu ada piagam yang dikeluarkan oleh persaudaraan setiah hati terata. Ini adalah salah satu perguruan silat terbesar di Telung Agu. Dan awalnya memang ada kecurigaan, jangan-jangan ada kerasan terkait aktivitas perguruan ini. Tapi polisi memastikan pemeriksaan fisik luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Demikian. Oke, David, lalu bagaimana terkait dengan temuan identitas yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian? Ya, jadi polisi melakukan pelacakan berdasarkan piagam yang ditemukan di tas itu tadi. Kemudian ada warga sekitar di Desa Kelurahan Gedung Soko, bernama Samsul Bahri yang hilang sejak tiga hari yang lalu. Pihak keluarga sempat dibawa ke lokasi penemuan jenazah ini, kemudian diminta untuk mengenali. Tapi pihak keluarga sempat tadi menampik bahwa itu adalah Samsul karena jenazah yang ditemukan ini mempunyai jenggot. Jadi didagungnya tumbuh jenggot. Sementara Samsul menurut pihak keluarga selama ini tidak punya jenggot. Jadi pihak keluarga membantah ini Samsul. Tapi polisi masih membawa pihak keluarga ke ruang jenazah untuk melakukan identifikasi lebih jauh. Demikian. Oke, lalu bagaimana upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan penemuan jenazah ini? Ya, selain melakukan identifikasi fisik, BISUM juga melibatkan unit INAVIS dari Satreskrim Poras Tulungagung. Jadi nantinya diharapkan INAVIS ini menggunakan alat untuk mendeteksi sidik jari. Kebetulan kondisi jenazah masih bagus, sehingga diharapkan sidik jarinya juga bisa terbaca dengan sempurna. Nah, jika nanti korban pernah melakukan perekaman EKTP, maka secara otomatis datanya akan keluar. Nah, data ini yang kemudian akan dicocokkan dengan pihak keluarga. Demikian. Baik, Tribunas kami akan menampilkan wawancara dengan Kenitraskrim Poras Tulungagung Ibtu Haryono terkait dengan penemuan jenazah ini. Tengah-tengah sungai Kewo masuk keuruan Dung Suko. Sementara identitas belum ditemukan, namun di Balai Desa itu ada ditemukan sebuah tas yang di dalamnya ada jenazah yang ada identitas yang bernama Samsul. Samsul, kemudian kita masih krecekkan sekarang bahwa Samsul 2 hari itu tidak pulang. Nah, Samsul itu anak pemuda ini umur kurang lebih 25 tahun, kelihatannya identik dengan korban yang ditemukan di sungai, sehingga nanti tiga mencocokkan ini menunggu keterangan daripada inabis, nanti kita sama-sama ke rumah sakit Dr. Iska. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanaltribunyus.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Subscribe dan share ya!